Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian. Pada kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan video dari sebelumnya ya. Sebelumnya itu saya membahas mengenai membuat list plafon dan plane lantai. Kali ini kita akan membuat pintu dan jendela. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sekarang kita buat pintu dulu. Kita buat dengan rectangle, shortcut R. Kita cukup tarik garis aja ya, ikutin bentuk lubang pintunya. Jangan sampai kalian bikinnya miring ya. Kalian harus snapnya benar nih. Kalian bisa bikin kayak gini nih kalau snapnya nggak benar nih. Nih, bisa begini. Bisa begini. Kalian harus snapnya yang benar. Biar face-nya lurus. Kalau ada tanda axis kayak gini, artinya face-nya udah lurus ya. Kalau udah, kita push-pull ke belakang 40 mili. Kemudian kita group dulu ya. Terus kita edit-nya. Kita offset shortcut F ke dalam. Kita offset ke dalam. 130 mili. Kemudian, kita copy garis yang atas. Tarik ke bawah. 9,60 mili. Kita copy lagi ke bawah. 130 mili. Yang ini kita hapus. Nah, kita offset ke dalam. 20 mili. Yang bawah juga sama. Kemudian, kita kasih garis. Biasa kan rumah gaya klasik tuh, pintunya ada yang menonjol ya. Ada yang menonjol ke dalam, ada yang menonjol ke luar. Nah, cara bikinnya tuh kayak gini nih. Kita klik face-nya. Kita pencet M. Kita klik. Kemudian, kita lock axis dulu ya. Tanda panah. Yang kiri nih, biar lock axis hijau. Kalau udah, kita tarik ke dalam nih. Geser ke dalam. Cukup buat. 10 mili. Enter. Nah, dia face-nya akan masuk ke dalam begini ya. Nih, kita zoom dari dekat. Nah, tuh. Jadi, kita bisa bikin face maju-mundur seperti pada gaya-gaya rumah, pintu pada rumah klasik dengan cara seperti ini ya. Yang bawah juga sama ya. M. Klik face-nya. Lock axis. Yang hijau. Tarik ke dalam. 10. Oke. Kemudian, kita offset lagi. 30. Kemudian, offset lagi. 40. Ini kita lakukan hal yang sama. Sekarang, face-nya kita tarik keluar ya. M. Klik face-nya. Lalu, lock axis keluar. 10 mili. Nah. Jadi, dia bakal begini nih. Tuh. Kemudian, yang bawah juga ya. Offset 30. Offset 40. 10. 10 mili. Kemudian, kita tarik keluar juga. Kita bisa juga narik keluarnya itu dengan kita snap ke face yang atas. Karena yang atas kan udah maju 10. Otomatis, dengan kita snap langsung, maka distance-nya juga akan sama. 10 mili ya. Kemudian, kita offset lagi ke dalam 30. Offset lagi 40. 10 mili. Sekarang, yang ini, kita offset ke dalam. Eh, kita, sekarang yang ini, kita masukkan ke dalam lagi ya. 10 mili. Yang bawah juga. sudah begini aja ya. Kadang lihat detailnya kan. ini bebas ya. Kalian mengikutin kayak saya boleh, mau angka di dalamnya, terserah kalian pun juga boleh, bebas. Oke, ini untuk pintu ya. Kalau kalian mau bikin bagian belakangnya, bebas. Cuma, kalau saya nggak perlu ya, karena cuma mau bikin bagian kurang dalam aja. Sekarang, kita bikin jendela ya. dengan rectangle tool, kita ambil snap tengahnya. Begini ya. Sorry. Kayak gini ya. kalau udah, kalian push pull ke belakang, 40 juga. Kemudian, kita offset, sebesar 60. Bagian tengahnya, kita bolongin. Dengan push pull, tarik sampai, on face. Nah, seperti ini ya. kalau udah ini, kalian klik 3 kali, bikin make komponen. Karena kita mau bikin dalam jumlah banyak. Kemudian, kita bikin kacanya. Ambil tengah-tengahnya ya, snapnya. Kemudian, kalian push pull, keluar, itu 5 mili. dan yang belakang juga, push pull keluar, 5 mili. Kemudian, ini juga, make komponen. Lalu, kalau udah, ini kalian, make group aja, atau mau make komponen, juga boleh, terserah ya. Kalau udah, kalian copy caranya. Kalian, sharek bendanya. Lalu, tanda move tool, pencet control, supaya ada tanda plusnya nih. kemudian, kalian snap. Kalian tarik. Jadi begini ya. Kalau udah, kalian copy ya. Jangan lupa di snap, biar dia, tegak lurus. Di lock aksis. Maksud saya, di lock aksis ya. Udah, cendelanya simple aja, gak perlu dibikin aneh-aneh kayak gitu. Biar simbang, soalnya kan, listnya udah rumit, pintunya juga udah rumit, cendelanya dibuat simple aja. Oke, sampai disini dulu, video saya kali ini. Sampai bertemu lagi, di video saya berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.